Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semua sahabat sendra sekalian di manapun sahabat berada. Ketemu kembali bersama sendra di hari ini, Alhamdulillah hari ini sendra usai melaksanakan uas secara virtual untuk mahasiswa S2, semester 2 di jurusan hukum ekonomi syariah Paskasarjana Iki Jakarta. Dan beberapa hari yang lalu juga sudah dilaksanakan untuk semester 1 di S2, lalu kemudian di S1, dan beberapa kampus yang lainnya juga. Alhamdulillah ya meskipun di tengah pandemi hampir 2 semester setengah ya, proses pembelajaran dilakukan secara virtual, di mana mahasiswa dengan dosen ya berjaga jarak seperti ini, Yusendra berada di rumah seperti ini. Meskipun berada di rumah, tapi Yusendra tetap seakan-akan berada di ruang kelas, ada papan tulis, ada laptop, dan kemudian ada beberapa alat proses pembelajaran yang Yusendra sediakan. Jadi tetap kesannya seakan-akan berada di dalam kelas, hanya jarak saja membedakan Yusendra dengan beberapa mahasiswa yang berada di banyak tempat, dengan menggunakan aplikasi Zoom, ada juga menggunakan Google Meet dan berbagai macamnya. Nah sahabat-sahabat sekalian di mana pun sahabat berada, terutama mahasiswanya Senra, tetap semangat terus ya, semangat yang S1, semangat menyelesaikan S1 dengan cepat, dengan terbaik, dan lanjut S2, yang S2 begitu juga cepat ya, selesaikan S2, dan lanjut S3, yang S3 gimana Pak Yusendra? Yang S3 cepat selesai dan lanjut profesor ya, dan mudah-mudahan menjadi profesor ekonomi syariah yang bermanfaat buat Islam, Indonesia, dan dunia. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat terus, pandemi bukanlah penghalang bagi adik-adik sekalian, terutama mahasiswa, untuk menjurkan mimpi adik-adik sekalian menjadi mahasiswa-mahasiswa yang hebat, yang bermanfaat untuk Islam, Indonesia, dan dunia. Sekali lagi, salam hangat dari Senra, salam Ramadan, Ramadan kita tinggal beberapa hari ya, wah kita sudah berada di pertengahan Ramadan, mudah-mudahan Allah terima ibadah Ramadan kita tahun ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan taqwa, yang dijamin dua kebahagiaan-kebahagiaan dunia, yaitu وَمَيْتَكِلَّهِ يَجَعَلَّهُ مَحْرَجَانَ Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, dan yang kedua وَرَزُقْهُ مِنْ خَيْسُ لَيْهِ تَسِيبُ Surat tolak dua dan tiga, dan dalam surat Al-Imran, salah setiga-tiga, yaitu surga yang luasnya antara langit, وَإِدَتِلْمُتَقِينَ disediakan bagi orang-orang takwa, dan salah satunya adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita termasuk ya, makasih sekali lagi bersama sahabat-sahabat sekalian bersama Senra, salam sehat, salam sukses, salam Ramadan, Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati